Intro Satu lagi torehan prestasi membanggakan dipersembahkan untuk keharuman nama Kabupaten Purworejo di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Prestasi tersebut diraih oleh Raditya Esta Mahatma, siswa SD Mutiara Ibu Purworejo yang mampu menyingkirkan puluhan kompetitornya dari Kabupaten Kota Sejawat Tengah dengan meraih juara 3 pantomim di ajang Festival Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N 2019 yang digelar di Hotel Puri Garden Semarang selama 2 hari Selasa hingga Rabu 30 hingga 31 Juli 2019. Putra pertama dari pasangan Ferry Setiawan dan Retno Widanti, warga Perung Vila Pamela I Tamba Arjo Purworejo tersebut berada di bawah poin duta kesenian dari Kabupaten Pejar Negara yang menduduki juara 1 serta duta kesenian dari Kabupaten Purworejo yang berada di peringkat kedua. Untuk cabang lomba pantomim yang diikuti duta dari 35 kabupaten dan kota sejawat Tengah itu, setiap peserta menampilkan satu repertuar cerita untuk babak penyisian kemudian diambil 10 besar. Setelah berhasil menyisihkan puluhan peserta dari daerah lain, di babak itu, Raditya Esta Mahatma masuk 10 besar dan kembali berkompetisi dengan 9 peserta lainnya. Sebelumnya, Raditya Esta Mahatma membawa tema judul Pantomim Aku dan Alam. Di babak 10 besar, ia dituntut untuk membawakan sebuah pantomim dengan repertuar yang lain. Salah satu pendamping Kabupaten Purworejo dari bidang seni pantomim, Nadia menyampaikan bahwa lawan-lawan dari kabupaten dan kota lain sangat berat, baik dilihat dari sisi konsep maupun teknik cerita sangat kuat. Namun penampilan maksimal Raditya Esta Mahatma mampu membuktikan kemampuannya saat tampil di hadapan Dewan Yuri, sehingga mampu meraih menjadi juara tiga. Selain pantomim, duta kesenian dari Kabupaten Purworejo lainnya juga mendulang prestasi, yakni di bidang tari. Penari tersebut terdiri atas Safa Rahmawati SD Negeri 2 Ganggeng, Iladiyah Lesmawan SD Negeri Purworejo, dan Ceni Miara SD Maria Purworejo. Mereka berhasil meraih juara tiga tari kreasi di ajang festival Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N 2019 tersebut. Bagaimana dari pukas ke depan dan bisa memberikan jadinya ke mana-mana dalam aktivitas jadinya ke depan, Jawa Tengah dan provinsi Jawa Tengah akan lebih memotivasi, akan lebih bisa layak masalah pada lupa yang dikatakan otak untuk berubah dan karena kita Jawa Tengah bisa menjadi juara pemimpin dalam setiap lomba. Bapak, kalau teranggapannya terkait seni itu sendiri untuk pendidikan bagaimana? Nah, pendidikan itu kan tidak lepas dari seni. Nah, dengan seni kita akan menghubungkan kerja pendidikan. Terutama dalam pendidikan, kita siap berjuang, siap berbomba, dan menghadapi masa depan. Sementara itu, Ketua Koordinator POPDA Seni PPK, Purworejo, Riyadir Ahmad, menyampaikan bahwa hasil membanggakan itu tidak bisa lepas dari usaha serta kerja keras semua pihak. Mulai dari sang anak itu sendiri, orang tua, guru, pelatih, dan tokoh masyarakat. Terlebih cabang pantomin ini dimimpinkan belum begitu dikenal. Namun demikian, Juta Purworejo telah mampu membutuhkan kemampuannya di kancah tingkat provinsi. Riyadir Ahmad berharap agar ke depan, Kabupaten Purworejo memiliki terobosan baru, salah satunya di bidang seni. Karena filsafat seni itu sendiri sangat baik diajarkan kepada anak didik, sebab tanpa seni pendidikan pun tidak dapat berjalan dengan baik. Ini terutama untuk pantomim, itu sebuah kemajuan, karena pantomim belum begitu dikenal, tapi kita sudah bisa berperotasi di tingkat provinsi. Untuk seni tari, kita sudah berusaha keras, tetapi ternyata kita harus mengakui keunggulan kabupaten lain yang memang tampil lebih baik. Tapi kita sudah bersyukur mendapatkan dua kejuaraan dari pantomim dan seni tari. Ini sebuah hasil dan tantangan di depan, kita harus lebih kerja keras untuk meraih prestasi yang lebih tinggi, terutama di tingkat nasional. Harapannya apa untuk kesenian di Kabupaten Purworejo, khususnya pendidikan, Pak Pak? Ya, untuk kesenian, terutama kesenian di bidang pendidikan, kita memang harus banyak terobosan-terobosan, agar logika-logika seni yang didasar kepada filsafat itu terinternalisasi kepada siswa, sehingga itu akan membentuk karakter bagi siswa. Jadi, barangkali masih banyak pendapat dari masyarakat bahwa seni itu tanpa logika, tetapi logika tanpa seni itu tidak akan punya arti. Dari Semarang, Mbak Isti Andi Sanjaya, Bagelian Channel, melaporkan. Terima kasih. Tidak, 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 Tidak. Terima kasih. Terima kasih.